Anda masih bersama kami di kabar Kepri Pemirsa, Dinas Sosial mengadakan kegiatan ziarah makam pahlawan yang menghadirkan peserta dari 200 orang pelajar dari 15 sekolah menengah pertama di kota Tanjung Pinang dan Bintang. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan ziarah wisata makam pahlawan tahun 2019. Kegiatan yang bertemakan menanamkan dan menguatkan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan penghayatan sejarah perjuangan pahlawan diadakan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti, Kilometer 5, Tanjung Pinang. Dan kegiatan ziarah tersebut bertujuan untuk membagikan dan menguatkan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan melalui penghayatan sejarah perjuangan pahlawan, serta bermaksud meningkatkan penghayatan nilai-nilai perjuangan pahlawan dalam membela kemerdekaan bangsa dan negara, serta dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ziarah wisata makam pahlawan tersebut diikuti oleh para peserta pelajar SMP di kota Tanjung Pinang dan Bintang dengan total jumlah peserta 200 orang pelajar dari 15 sekolah. Dan menghadirkan narasumber dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri dan hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Doli Boniara, perwakilan Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, dan perwakilan dari pendamping sekolah SMP sekota Tanjung Pinang dan Bintang. Pada muda negeri, kami berhati. Puku itu kami mencoba sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tadi, bagaimana generasi muda kita yang tinggal di Provinsi Pulauan Bintang, bahwa Kepri juga sebagai beranda terdepan NKRI, mencintai negerinya, semangat nasionalisme, walaupun kita sangat-sangat tadi dengan Singapur dan Malaysia, tapi generasi muda kita cintai... Peniputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.